Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Kucing menjadi salah satu hewan yang sangat dicintai oleh banyak orang Mereka hidup di sekitar kita, menjadikan hubungan manusia dengan kucing sangatlah dekat Tidak sedikit pula orang yang memutuskan untuk menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya Hal ini wajar saja terjadi Sifatnya yang manja dan mengemaskan pasti membuat siapa saja ingin menjadikan kucing Sebagai teman bermain sehari-hari Setiap kucing pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda bahkan cenderung aneh Semua hal itu menjadi pertanyaan setiap orang Salah satu kebiasaannya adalah menggigit kita Tentu hal tersebut membuat siapa saja akan kaget Hal ini bukanlah untuk menyakiti pemiliknya Lantas apa? Alasan kucing menggigit pemiliknya sahabat beriman? Dan apa saja? Keuntungan jika kita memelihara kucing? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut tak terduga Ternyata inilah alasan dalam Islam kenapa kucing menggigiti kita Versi dari Magenta Islam Apa alasan kucing menggigit pemiliknya? Setiap orang sahabat beriman yang melihara sekor kucing Pasti selalu ingin tahu maksud dari perilaku yang ditujukan oleh binatang peliharaannya itu Mereka pun akan belajar dari sang ahli binatang untuk memahami hal tersebut Salah satu kebiasaan kucing yang sulit dimengerti adalah menggigit pemiliknya Salah satu alasan mengapa kucing melakukan hal itu adalah sang kucing merasa bosan Dan ingin diajak bermain oleh pemiliknya Tentunya saat kita sibuk dalam beraktifitas kita sering lupa untuk menemani kucing bermain Hal tersebut bisa membuat sekor kucing merasa bosan Apalagi kucing yang memiliki sifat yang aktif Kucing memiliki insting berburuk Lalu secara alami ia selalu ingin menangkap sesuatu yang bergerak dari pandangannya Jadi jika ia melihat kaki insting berburunya akan keluar Hal itu membuat kucing mengejar kaki pemiliknya dan menggigitnya Dengan cara itulah ia akan menghilangkan rasa bosannya Maka sang pemilik akan memberikan perhatian kepada kucing itu Dan meresponnya dengan mengajaknya bermain Selain merasa bosan bisa saja sang kucing ingin memberitahukan Bahwa keadaannya sedang tidak sehat Malah menyampaikan sesuatu setiap binatang melakukannya dengan cara yang berbeda Kucing yang ingin menyampaikan kondisi tubuh yang dialaminya Biasanya dengan menggigit pemiliknya Agar kita sadar ada sesuatu yang janggal dari kucing peliharaan kita itu Sebagai pemilik sudah sewajarnya kita harus bertanggung jawab Dengan merawat sang kucing dengan penuh kasih sayang Hal ini akan membawa banyak keuntungan untuk diri kita ini Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Kucing sangat dekat dengan Rasulullah SAW Kucing merupakan salah satu hewan yang dicintai oleh Rasulullah SAW Beliau bahkan menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya dan memberinya nama Muizah Kedekatan beliau dengan kucing peliharaannya pun sangat menggambarkan Betapa Rasulullah SAW merawat kucingnya dengan penuh kasih sayang Dalam suatu kisah Rasulullah SAW saat itu ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Tetapi Muizah tertidur di jubahnya dengan sangatlah nyenyak Rasulullah SAW pun mengelusnya dengan lembut dan enggan mengganggu tidurnya Akhirnya beliau pun memotong bagian jubah yang ditiduri oleh Muizah Agar tidak membangunkannya saat berancak pergi ke masjid Setelah itu beliau bisa pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya Sungguh sikap yang sangat halus serta penuh kasih sayang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Kita sebagai umatnya harus meniru hal tersebut Karena semua perbuatannya merupakan kebaikan yang bisa mendatangkan pahala untuk kita Setelah itu kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh sekar kucing Dan kucing tersebut minum di becara tempat beliau wudu Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu Hadis Riwayat Muslim Semua bentuk kasih sayang Rasulullah SAW sahabat beriman Dan kucing merupakan binatang peliharaan yang patut kita tiru Hal ini pun jadi salah satu pengingat bahwa kita harus bertanggung jawab atas binatang peliharaan kita Memelihara kucing dapat menambahkan rezeki Banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan dalam memelihara kucing Selain diri kita mendapatkan teman bermain di kehidupan sehari-hari Diri kita juga akan mendapatkan banyak pahala sedekah Hal ini pun diterangkan dalam hadis Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dengan memberi makan, binatang peliharaan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Sudah merupakan bentuk sedekah yang bisa mendapatkan pahala yang melimpah Selain itu dengan bersedekah, kita juga akan mendapatkan kelancaran rezeki di dunia ini Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik Menafkakan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan memperlipatkan dakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 Tidak pernah disangka Jangan beri makan sekor kucing Merupakan bentuk sedekah kepada makhluk lainnya Yang ada di muka bumi ini Dengan begitu, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat Maka dari itu, sahabat beriman Pelihara lah kucing dengan penuh kasih sayang Dan jangan pernah menyakitinya Menjadi penghuni surga karena menolong kucing Surga menjadi tempat yang paling diidam-idamkan oleh setiap umat muslim yang ada di seluruh dunia Banyak sekali cara untuk menjadi penghuni surga Salah satunya yaitu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala Memelihara kucing juga bisa menjadikan kita salah satu penghuni surga Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasih Al-Ibat Yang ditulis oleh Seh Nawawi Al-Batani menceritakan Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar As-Sibli Konon setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya Berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada Sibli Solat tepat pada waktunya Jawab Sibli Bukan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala menimpali Zakat, kuasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni Lanjut Sibli Bukan juga Cetus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sibli pun heran Kalau semua ibadah yang telah aku jalankan tidak menghapus dosaku Alu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu Lantaran engkau telah menolong sekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan Karena itu sahabat beriman Mari kita ikuti dan contohkan oleh Rasulullah SAW Yang melihara kucing dengan penuh kasih sayang Nisjaya surga akan semakin dekat dengan diri kita Janganlah Menyiksa Kucing Banyak sekali video viral tentang penyiksaan kucing yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab Mereka melakukan hal tersebut karena hanya iseng semata Tentunya perbuatan ini akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala Selain itu Jika kita memelihara kucing tidak boleh kita menelantarkannya Karena hal tersebut sama saja menyiksa kucing dan bisa membuat kita masuk ke dalam neraka Dijelaskan dalam sebuah hadis Jangan mengurung binatang hingga mati Rasulullah SAW melarang mengurung burung hingga binatang itu mati Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati Lalu dimasukkan orang itu ke dalam neraka Karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum Dan tidak dibiarkannya memakan serangga Hadis riwayat Bukhari Muslim Maka dari itu janganlah kalian berani untuk menyiksa kucing Dan hewan lain tanpa alasan yang pasti Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!